Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah selesai Semoga kalian selalu sehat Bagaimana kabar kalian? Kak Izam itu lagi dinner ya guys ya Nanti ngopi, tetep aja tuh Oke, jampuy Semoga kita selalu dalam lingkungan Allah Disehatkan Dilancarkan rezekinya, amin Buat temen Kak Izam juga yang di rumah sakit, semangat guys Semangat sembuh ya Insya Allah ikhtiar lagi dijalani Tetap tabah, tetap sabar Temen Kak Izam juga yang masih sehat, jangan sombong ya Tetap makan yang teratur Jaga kesehatan, kita disini tuh numpang cuy Kalau kita sakit, ya kan gak enak ya Temen Kak Izam juga yang masih kesulitan, semoga lo mudahkan Yang masih terlihat hutang-hutang dan dep kolektor Kak Izam doakan, semoga dimudahkan ya Oke Aduh, kita bahas apa guys? Oke Kita bahas tentang Anak baru ya, pekerja migran Yang ini sih termasuknya Pekerja migran yang bener-bener berhati penjahat Menurut Kak Izam Kenapa Kak Izam kok bisa begitu? Iya, jadi buat temen-temen Kak Izam yang baru ya Ke Hongkong Taiwan, ex-Taiwan, ex-Singapura Yang baru bekerja di Hongkong Kaget dengan dunia luar Hongkong itu kayak gimana Jangan sampe nih, kayak pekerja migran ini Ini senior kita ini ya guys ya Senior itu adalah pekerja migran yang udah lama di Hongkong Tapi Apa namanya, mindsetnya itu gak move on gitu Gak move on, move on Duit aja Kenapa Kak Izam? Oke, sebelum membahas permasalahan itu Kak Izam itu kan mau membagi satu kisah di mana Di Norpoint Pada hari Sabtu Itu ditemukan kucing yang Kayabung diri guys Siapakah yang mengikat kucing di pohon Tadi itu Kak Izam itu sempat ke Norpoint guys ya Lihat lokasinya Ternyata lokasinya itu banyak orang sebenarnya Kok bisa ya Nah yang jadi Anu mencengangkan Ini ada pekerja migran ya guys Domestic helper Jadi Majikannya ini Apa namanya Sama domestic helper Niket itu kucing Kayak posisi bundir Kok bisa ya Nah Ini nih guys Kita sebagai pekerja migran ya guys ya Ini jangan nurut-nurut banget gitu ya guys ya Kalau sekiranya itu tidak manusiawi Kalian boleh menolak Kalau ke depannya itu Ah kayaknya nih Ada resiko gak sih untuk saya Ya kan Jangan nurut aja gitu Walaupun dia itu majikan kita Ya Contoh nih Cece Kamu naik NTR Nih pakai Kart Loyanka Lebih murah Kamu pakai ini Itu kan aturannya tidak boleh ya guys Kamu wajib menolak Maaf ya nenek Saya gak bisa melakukan ini Daripada kita nanti kena fatcim Seribu dolar Itu adalah Apa namanya Yang bisa kita mikir Oh iya Itu kan gak boleh Iya kan Nah termasuknya nih Kemarin itu pada hari Sabtu Petugas perbersihan itu Melihat tuh Ih kok ada kucing Ternyata kucingnya itu Di depannya itu loh guys Di depannya hotel Hybrid itu ya Di itu Ada pohon gede Nah disitu digantungin Posisinya kucingnya warna putih Yang medium size ya guys Gak gede-gede banget Digantung guys 100 meter Arah Ke laut Nah sebenernya ini Permasalahannya apa coba Apakah kucing itu Dalam keadaan hidup Terus sengaja digantung Atau posisinya Kucing ini sudah mati Terus gak mau Membayar biaya pembakaran Kucing ya guys ya Kan kalau misalkan disini Anjing atau kucing Ini kan harus dibakar ya guys ya Kalau meninggal dunia Nah ini kan termasuknya Kalau misalkan diduganya ini Kucing masih hidup Berarti ini kan sudah Penganiayaan binatang ya guys ya Tapi kalau misalkan posisinya Kucing ini juga meninggal Ya tetap tidak boleh Karena kucing ini adalah binatang Yang didundui Jangan main-main cuy Karena kita gak bisa menolak Apa namanya Suruhan majikan Kita juga terlibat Terlibat Dikiranya kita ini Memang sengaja membantu Lumayan Udah kita jadi tahanan luar Dendanya 200 ribu dolar Hong Kong cuy 400 juta Penjaranya 4 tahun Ya Semuanya dari itu nih Teman kaisan Yang sekiranya Ada Konsekuensi Atau gak boleh Sesuai aturan Kalian wajib menolak Contoh lagi Kalau kalian suruh Ngambil cek 100 ribu dolar Mahjikannya Cece kamu ambilkan uang Nih ceknya Ke bank ya Ini kan berpotensi Ilang gak di duit Nantinya dikirainya Kita nuduh-nurin gak Itu kan kita bisa berpikir guys Kamu boleh nolak Maaf ya bos Saya gak bisa Sama kamu aja Yuk ayo ke banknya sama-sama Saya gak berani gitu Kamu boleh nolak Supaya kita tetap selamat Oke sih Lebih jadi pintar ya Ya puy Balik lagi Kasus pekerja migran Yang baru datang Ceritanya gini guys Pekerja migran ini Kerja di Yunong Dia ini Non ya guys ya Kerja baik-baik Dengan majikan Terus dia ini Sudah melewati Masa adaptasinya Sudah melewati Masa kerjanya Di omeling bosnya Ya guys ya Kebetulan Pekerja migran ini Suka nongkrong Di Serikandizana Nah disitu Tentuannya Aduh gimana ya mbak Sayangnya disuruh pulang Sama orang tua saya Gitu Kayak gitu ya guys ya Apa namanya pekerja migran ini Terus ada nih Satu senior disitu Yang ngomporin kayak gini Eh kamu kan mau pulang tuh Ya kan Data kamu kan belum masuk Bank tuh Udah gini aja Sebelum kamu notice Kamu ambil Bank dulu Nanti saya pake Saya kelola duitnya disini Nanti hasilnya Saya kirim ke kamu Jadi nanti kamu tunggu di Indonesia Dapet hasil Ini kan lebih dari setahun ya guys ya Bank itu kan udah Memberikan kepercayaan nih Kalau kalian sudah setahun Otomatis Pinjaman juga bisa tuh Diberikan 30 ribu dolar Hongkong Alias 60 juta cuy Gampang banget ya kaisen Utang duit di Hongkong Gampang Makanya Saking gampang ya Kadang kita gak Berpikir panjang gitu ya cuy Nah akhirnya Dibawalah nih Pekerja migran tuh Yang tadi Sama senior ini Ngomong berdua Empat mata Dimana diskusi nih Ada nih Ternyata Dikirainya Gak ada yang denger cuy Ternyata ada yang denger Jadi Si pekerja migran yang baru ini Dimanfaatkan Supaya Ngambil bank Sebelum melakukan notis Ini bener-bener tinggalkan jahat cuy Serius deh Nah Kalian tau gak Konsekuensinya apa Nah Akhirnya apa Sudah ngambil bank 30 ribu dolar Hongkong 60 juta Uangnya Gak dikasih itu Ke pekerja migran yang baru Semuanya diambil sama seniornya Terus dengan dali-dali Bisnis Nanti untungnya dibagi Eh Melakukan notis Surat notis Meluncur nih Selamajikan Bulan depan Keluar dia Keluar Udah Masih ada komunikasi baik guys Nah Pembayaran juga Satu bulan itu Masih dibayarkan Ya kan masih sisa cuy Kalau bayar sebulan Gampang Nah sesampainya dia ini Di Indonesia Ternyata Tiga bulan Kaget Dapet surat rumahnya Ini dari bank Hongkong Kok bisa Bank Hongkong nyampe ke rumah saya Wah mulai panik nih Apa nih resikunya Konsekuensinya apa Mulai Dekolator Meror-meror rumahnya Ngeri gak tuh Duitnya gak makan Akhirnya Ngomong sama Kaisem Kaisem saya harus dimana Ya salah Dapet jer itu Sini orangmu itu Suruh bayar banknya Iya kan Ayo guys kita bahas Kasus ini Ini banyak nih Teman-teman kita Yang dimanfaatkan Keluguhannya Gini guys Kita ini mau notice Dimanfaatkan untuk Ambil bank dulu Setelah cair Kamu boleh notice Silahkan Ini kan namanya Pencuri uang bank kalian Paham gak Kalau kalian ini namanya pencuri Ini benar-benar jelas mencuri Ini kriminal ini Sayangnya Pelaku kriminal Ini tidak mau disebut Tersangka Makanya Dia Menggunakan kita Yang motabene Yang percaya sama dia Yang oon-oon aja Mau-mau aja Ya kan Kita Jadinya yang tersangka Padahal kita nya Gak nerima duit Sama sekali Nah Apakah ini banyak 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 teman-teman kita Yang memanfaatkan Teman kita yang lugu Untuk menjadi penjahat Pencuri uang bank 60 juta cuy Gila ya Bagaimana bank itu Tidak marah dengan kita Bagaimana bank itu Tidak meneror kita Sedangkan kita dengan mudahnya Uangnya bukan dipakai saya kok Dipakai teman Bank yang mana-mana tau cuy Yang pengetahkan kamu CCTV nya juga Bukannya kamu Terus pas nagih Kamu alasannya Uangnya dipakai teman Aduh Aduh Pusing gak ya Sam Ayo ngapain dulu Yang bui Makanya ya guys ya Buat kalian Kalau sekiranya kalian Gak butuh uang Ya jangan mau-mauan gitu Disuruh utang bank Ia nurut aja Aduh Kamu berpikir Itu duitnya siapa Yang kita kasih Bukan duit kita Ya kan Alasannya guys Kata senior yang ngomong begini Gak usah takut Kamu kan pulang Ke Indonesia Utangnya kan dihongpong Ya gak akan dikejar Kamu di Indonesia Sampai gitu Kita bisa berbisnis Berbisnis Palalu Kayak Sam itu gemes guys Rasanya pengen Pengen nabok ini Gak boleh kayak gitu ya Kamu tuh sebagai senior Harusnya menggimbing Eh jangan ya Ade sayang Jangan ya Jangan utang bank ya Nanti di akhiratnya kamu Urutannya paling terakhir Ya Jangan ya Ngapain guys Sam di akhirat Urutannya paling terakhir Ya kan dosanya banyak guys Gak boleh ya ya Jangan Kasian Itu anak orang Kalau misalkan kalian Gak mau diteror rumahnya Bersihkan tangan kalian Dari urusan yang rumit Seperti ini Kasih warning Di luar Pekerja migran Layaknya serigala cuy Bisa mengakain daging kalian Don't care Dengan masalah kalian Percaya deh Kenapa Buat kalian yang senior-senior Gak suka guys Mau ngomong gini Gak ada yang speak up Gak ada yang bisa negur Gak ada yang nyentil kamu Tapi sadar gak Suatu hari Kalau kamu Baru kena sakit Baru sadar Ya Allah Kenapa saya itu sakit Seperti ini Dosa apa Ya Allah Ingat gak Kamu adalah pencuri uang bang Aduh Oke guys Buat teman-teman yang baru Oke dengerin Kaya Sam ya Jangan Terlibat dengan Teman yang rumit Kalau sudah Menyambut uang Katakan Maaf ya Kakak Ayo kita makan aja yuk Ada kalau untuk makan Udah cukup segitu Ya mungkin itu aja Sharing S.M hari ini Semoga bermanfaat Untuk kita semuanya guys ya Hati-hati semuanya Resikonya apa sih Kalau hutang bank Ya jelas Kita disini Gak bisa dilacak Karena dia kan Notis ya Keluar dari rumah majikan Otomatis Bank akan mencari Kita dengan data Di Indonesia Terus aja di terror Oke guys Siapa nih Di antara kalian Yang datanya dipakai oleh teman Ayo jujur Jujur kalian Tulis di kolom komentarnya Kalau kalian benar-benar Ditipu sama teman Dan Apa namanya Tulis nama teman kamu yang nipu ya Barangkali aja Dia nonton video kayak See you next video guys Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Campuy